Hai selamat malam jumpa lagi dengan saya pada video yang lalu kita sudah bahas mengenai tiga formasi candlestick yang dijadikan hajuan yang kita jadikan hajuan untuk membuka posisi trading kita yaitu bintar Insight bar dan Vekibar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa formasi tiga formasi candlestick yakni bintar Insight bar Vekibar itu keakuratannya atau validitasnya semakin tinggi itu ketika 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 ketiga candlestick tadi muncul di area support atau resistance yang kuat nah pada video kali ini kita akan bahas nih bagaimana apa dan bagaimana menentukan support dan resisten kita sama-sama belajar ini ya jadi kalau ada yang kurang tepat dari video dan kata-kata saya teman-teman bisa mengkoreksi melalui kolom komentar jadi kita sharing saja sharing bersama belajar bersama baik kita mulai seperti biasanya langsung menuju ke blog supaya ke materinya bisa tersampaikan dengan benar setidaknya tidak ada yang meminimalisir kekeliruan begitu teman-teman kita coba search di blog ini kata kunci support resistan pertama-teman mungkin kita ada baiknya ini ambil yang definisi support dan resisten terlebih dahulu mas rokok mu entek oh icic-cic oke definisi support dan resisten Sebenarnya kalau saya baca dari beberapa artikel Untuk definisi sendiri Para trader profesional Itu Tidak ada definisi yang bagus sebenarnya Mengenai support dan resistance Jadi kita sekedarnya saja Mendefinisikannya Dengan mengacu pada tulisan yang kita buka ini Mana tadi definisi support dan resistance Dalam artikel ini Tertulis bahwa support adalah Sebuah tingkat atau level harga Dimana pembeli memiliki posisi yang kuat Dan mendominasi kontrol pasar Sehingga harga tidak akan turun lebih jauh Do you want to save change color same to improve performance? Change color same basic keep the current Oke Tadi ada notifikasi Kita kembali lagi Support adalah sebuah tingkat Atau level harga Dimana pembeli Memiliki posisi yang kuat Jadi pembeli memiliki posisi yang kuat Bayar Dan mendominasi kontrol pasar Bayar Memiliki posisi yang kuat Dan mendominasi kontrol pasar Sehingga harga tidak akan turun Lebih jauh Nah itu Dalam artikel ini Atau tulisan ini Support Didefinisikan demikian Sedangkan Resisten Adalah Sebuah level Dimana penjual Seller Mendominasi kontrol Jadi kebalikannya Seller Mendominasi kontrol pasar Sehingga Harga Tidak akan naik Lebih jauh lagi Secara teoritis Demikian tadi Adalah definisinya Teman-teman Untuk lebih jelasnya Mungkin Kita Ikat gambar Nah ini Contoh Gambar Atau gambar Sudah Karena Dari Support Danda Sistem Ketika Harus In Cat Atau Grafik Itu Terenaik Maka Dia Mengentuh Puncak Yaitu Harga Resisten Kemudian Terjadi Rejection Atau Penolakan Harga Disitu Sehingga Dia Mengalami Kembalikan Kembalikan Arah Kemudian Pada Level Harga Tertentu Bayar Mendominasi Kembali Dan Dan Apa Harga Tertolak Atau Mengalami Rejection Sehingga Harga Kembali Naik Nah Dominasi Seller Sehingga Harga Tertolak Dan Turun Itu Kita Sebut Adalah Resisten Sesuai Dengan Definisi Yang Telah Kita Rumuskan Di Awal Tadi Kemudian Ketika Bayarnya Mendominasi Sehingga Harga Tertolak Dan Naik Itu Kita Sebut Support Gambar Selanjutnya Hampir Sama Di Gambar Tersebut Dijelaskan Bahwa Support Nya Atau Resisten Nya Berupa Garis Down Tentran Tidak Selalu Horizontal Teman Teman Jadi Garis Resisten Tidak Selalu Horizontal Bisa Jadi Miring Atau Tidak Selalu Lurus Horizontal Ini Contoh Berikutnya Gambar Gambar Berikutnya Harga Turun Terus Kemudian Tersupport Atau Grafiknya Turun Tersupport Oleh Bayar Yang Kuat Sehingga Harga Naik Lagi Mentok Sampai Resisten Kemudian Turun Lagi Support Lagi Lalu Naik Lagi Resisten Tembus Break Out Terus Resisten Yang Semula Jadi Resisten Itu Kemudian Ketika Break Out Atau Harga Tembus Maka Dia Berubah Fungsi Atau Berubah Harga Pada Level Tersebut Berubah Menjadi Support Support Selanjutnya Sampai Kemudian Ketemu Dengan Resisten Berikutnya Kemudian Harga Turun Lagi Kena Support Lagi Naik Lagi Break Out Lagi Kena Support Lagi Lalu Resisten Begitu Seterusnya Teman Secara Definisi Tadi Sudah Berubah Support Adalah Bayer Yang Mendominasi Dominasi Pasar Dikontrol Bayer Sehingga Harga Tidak Turun Lebih Jauh Atau Mengalami Rejection Penolakan Resisten Seller Yang Mendominasi Pasar Sehingga Harga Tidak Naik Lebih Jauh Sehingga Harga Mengalami Rejection Terus Kemudian Dari Gambar Gambar Ini Kita Simpulkan Bahwa Support Yang Tertembus Atau Mengalami Break Out Maka Dia Jadi Resisten Selanjutnya Resisten Yang Yang Mengalami Break Out Ditembus Harganya Tertembus Maka Dia Akan Disupport Selanjutnya Itu Teman-teman Kita Perkir Dulu Urusan Definisi Sudah Selesai Maka Lalu Ini Lagi Teman-teman Setelah Definisi Ini Menentukan Support Dan Resisten Dengan Proses Support Dan Resisten Itu Tidak Selalu Pada Titik Harga Yang Akurasinya Misalnya Pada Satu Titik Harga Saja Menurut Artikel Ini Support Dan Resisten Itu Lebih Kepada Zona Jadi Tidak Selalu Pada Harga Sekian Tepat Itu Adalah Menurutkan Support Dan Resisten Tapi Support Dan Resisten Itu Lebih Merupakan Ini Zona Area Ring Harga Terkenal Jadi Menurut Artikel Ini Disebut Mitos Mitos Satu Adalah Bahwa Trader Harus Menarik Garis Seakurat Mungkin Pada Level Support Dan Resisten Itu Sehingga Ketemu Harga Yang Tepat Yang Bener Bener Tepat Itu Mitos Jadi Support Dan Resisten Itu Lebih Merupakan Apa Zona Area Harga Tertentu Meskipun Pada Level Level Tertentu Atau Level Kunci Itu Memang Butuh Akurasi Yang Lebih Tepat Mitos Kedua Banyak Trader Pemula Kata Kata Artikel Ini Seperti Saya Banyak Trader Pemula Seperti Saya Itu Terlalu Banyak Menarik Support Dan Resisten Menarik Garis Sehingga Malah Membingungkan Padahal Tidak Harus Begitu Terus Kemudian Ini Lagi Banyak Trader Pemula Seperti Saya Itu Mengambil Data Puluhan Tahun Yang Lalu Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Efektif Jadi Pasar Itu Menurut Artikel Ini Data Yang Diambil Data Grafik Yang Diambil Itu Lebih Tiga Atau Sama Bulan Terakhir Karena Pasar Cenderung Merespon Support Atau Resisten Harga Support Dan Resisten Itu Yang Terbaru Tidak 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 Puluhan Tahun Yang Lalu Yang Efektif Tiga Enam Bulan Terakhir Atau Paling Tidak Kalau Saya Biasanya Juga Tidak Sejauh Itu Karena Mengingat Trading Saya Cenderung Trading Scalping Jangan Jadi Artinya Bukan Scalping Terlalu Sering Tapi Lebih Ke Tidak Jarang Sekali Menahan Posisi Itu Berhari-hari Paling Ya 48 Atau 12 Jam Saja Menahan Posisi Jadi Tidak Tidak Mengambil Data Yang Terlalu Jauh Perbelakang Itu Teman-teman Saya Apalagi Jadi Jangan Terlalu Banyak Menarik Baris Support Resisten Sehingga Membingungkan Jadi Ambil Saja Resisten Bunci Atau Resisten Dan Resisten Jangka Pendek Itu Aja Teman-teman Itu Beberapa Mitos Teman-teman Dan Beberapa Kesalahan Di Alam Terlalu Banyak Ambil Ngambil Garis Support Resisten Sehingga Malah Membingungkan Ini Contohnya Teman-teman Gambar Euro USD Saya Ingatkan Kembali Bahwa Dengan Menggunakan Press Action Ini Akan Lebih Bagus Dan Dianjurkan Teman-teman Menggunakan Chart Atau Grafik Dengan Timeframe Daily Atau Harian H4 Acuannya Harian Kemudian Kalau Saya Sendiri Anjuran Dari Neo Fuller Sendiri Itu Adalah Chart Daily Harian Cuman Saya Sendiri Karena Modanya Juga Tidak Terlalu Panjang Dan Saya Jarang Juga Ambil Menaruh Menahan Posisi Hingga Berhari-hari Maka Saya Turunkan H4 Atau H1 Satu Jam Atau Empat Jaman Sementara Untuk Mengeksekusi Mengambil Posisi Atau Harga Terbaik Itu Saya Menggunakan Acuan 15 Menitan Atau 30 Menitan Itu Hanya Untuk Eksekusi Saja Tidak Tidak Dijadikan Acuan Trading Nah Ini Gambarnya Kembali Lagi Ke Support Resist Ini Contoh Gambar Teman Ini Adalah Chart Harian Euro USD Dari Satu Candle Mewakili Pergerakan Harga Satu Hari Kita Lihat Tidak Resisten Itu Tidak Melulu Satu Harga Titik Akurat Satu Harga Di Harga Tertentu Tidak Jadi Lebih Persifat Zona Area Ini Misalnya Contoh Disini Yang Saya Tunjuk Dengan Prover Ini Resisten Zona Satu Titik 3140 Sampai Satu Titik 3170 Jadi Harga Sempat Tembus Ke Satu Satu Titik 31 Satu 3170 Ini Akan Tetapi Kemudian Mengalami Rejection Dan Turun Di Bawah Satu 3140 Jadi Lebih Ke Zona Area Tidak Terpaku Pada Satu Harga Bertentu Lalu Support Kunci Support Kunci Itu Atau Resisten Yang Kuat Itu Biasanya Teman-teman Resisten Kunci Resisten Yang Kuat Biasanya Mengalami Lebih Dari Satu Kuji Atau Harga Ketika Mau Menembus Resisten Misalnya Dia Selalu Reject Selalu Selalu Terjadi Penolakan Rejection Terjadi Pembalikan Arah Terjadi Penolakan Lebih Dari Dari Satu Jadi Bisa Dua Tiga Ketika Harga Sampai Di Harga Area Harga Terkentu Maka Dia Kemudian Rejection Kemudian Diuji Lagi Di Harga Itu Des 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 Rejection Lagi Itu Boleh Disimpulkan Bahwa Itu Adalah Resisten Kuat Atau Kita Diuji Disini Des Tapi Mengalami Pernah Di Mencoba Ditembus Di Harga 1.2830 Akan Tetapi Terjadi Rejection Atau Penolakan Sehingga Harga Kembali Naik Lalu Di 1.3070 Itu Ada Pinbar Yang Kemudian Harga Turun Lagi Dan Menguji Lagi Support Kunci Di Harga 1.2830 Ternyata Rejection Lagi Ke Atas Gitu Teman Teman Support Kuat Atau Support Kunci Itu Ditandai Dengan Beberapa Kali Ujian Maksudnya Harga Mencoba Menembus Tapi Ternyata Tidak Kuat Dan Rejection Mengalami Penolakan Dan Kemudian Turun Harga Turun Atau Naik Itu Teman Teman Ini Hampir Sama Ini Contoh Gambar Aja Beda Per Ini Di GBB USD Pond Sterling Dengan Dolar Amerika Bisa Dilihat Di Gambar Teman Mana Zona Resisten Kunci Mana Resisten Jangka Pendek Saja Yang Mudah Ditembus Kemudian Mana Support Kunci Mana Yang Hanya Support Jangka Pendek Saja Yang Mudah Ditembus Lalu Kalau Dikaitkan Dengan Metode Price Action Kita Coba Kita Lihat Setiap Kali Ada Pinbar Di Area Area Support Kunci Atau Area Area Resisten Kunci Harga Langsung Terjadi Rejection Ini Contoh Di Atas Ini Pinbar Pinbar Panjang Rejection Pinbar Terjadi Di Area Zona Resisten Kunci Apa Yang Terjadi Turun Mencoba 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 Menembus Lagi Di Tendel Keberapa Yang Jatuh Tendel Keenam Ini Mencoba Menembus Lagi Harga Tapi Ternyata Reject Lebih Jauh Kebawah To Teman Teman Disini Juga ketika ada pinbar ketika ada pinbar bulis di area support kunci maka langsung terbang naik ayatoh itu ini ada empat artikel cuman setelah saya baca-baca tadi isinya jendung sama contoh-contoh support dan resistant temen-temen kita langsung aja ke artikel selanjutnya masih mengenai support dan resistan artikel paling atas mengukur kekuatan level support dan resistan sebenarnya ini ada beberapa poin jadi apa namanya untuk menentukan level support dan resistan itu tidak melunuh si trader harus gambar sendiri narik garis-garis sendiri itu temen-temen jadi ada juga indikator-indikator teknikal yang itu sudah bawaan atau sudah penengar sudah ada di dalam platform trading teman-teman di metatrader kita misalnya dengan Hollinger Band ada beberapa indikator teknikal yang untuk melihat support dan resistan di gambar contoh ini pergi ponsterling yen japan yen itu ada beberapa indikator yang digunakan dalam gambar contoh ini indikator SMA 200 SMA 100 SMA itu simple musim average temen-temen lalu MACD 12269 lalu ballinger Band standar dan Fibonacci retracement nah Fibonacci retracement pun bisa digunakan untuk melihat tingkat level-level support dan resistan ini malah lebih mudah ini sering saya gunakan kemudian Bollinger Band sendiri ini yang tiga kurva warna biru ini kalau Fibonacci tadi ini yang warna apa kuningnya agak putih ini seperti apa kuning ini ini ada beberapa garis ini ini Fibonacci lalu ini Bollinger Band yang warna kita lihat harga ketika menyentuh Bollinger Band tali Bollinger Band bawah harga kemudian koreksi atau ya koreksi menuju Bollinger tengah kemudian tali tengah kali yang tengah ini lalu rejection lagi turun ke bawah Bollinger Band yang bawa support lalu tengah lalu turun support lagi ketika tali Bollinger Band yang tengah ini terapa ditembus maka dia menuju resisten yang tali Bollinger Band yang pas itu seterusnya teman-teman ini SMA 200 yang bawah ini MACD bagaimana cek cek bagaimana eh cara menggunakan indikator-indikator tadi nanti kita bahas di video-video selanjutnya khusus untuk indikator-indikator itu temen-temen bagaimana cara menggunakan dan cara membaca ini gambar contoh-contoh gambar teman-teman ini Bollinger Band sama aduk terima seratus ini ada MACD yang ditandai panah ini topo metode konvergen-divergen lalu ini ini pakai apa istokasti ini juga indikator overbought kalau sudah eh grafiknya sudah mencapai ke atas ini overbought overbought ini oversell oversold naik kurun nah eh ada kelebihan dan kurangan menggunakan indikator-indikator yang rumit ini teman-teman itu capnya jadi terlalu penuh justru malah membingungkan kita temen-teman makanya saya lebih suka untuk menggunakan price action dikombinasi dengan satu atau dua saja satu atau dua saja indikator yang saya gunakan untuk menarik garis atau menentukan garis kodan sistem saya biasanya menggunakan ma moving average dan ini apa fibonacci refreshment teman-teman please stop jadi cuman membaca candle terus yang muncul di area support resisten yang apa ditentukan oleh indikator fibonacci refreshment lalu ma nya saya pakai acuan selain untuk resisten menentukan resisten atau support dinamis itu ma saya gunakan untuk mengetahui trend jadi kalau 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 harga dibawah ma maka kemungkinan atau boleh disimpulkan bahwa harga atau harga sedang trend turun kalau di atas musim average harga boleh disimpulkan bahwa harga trend cenderung menaik itu aja untuk support dan resisten saya kira cukup nanti teman-teman kalau ada yang ditanyakan lebih detail atau sharing atau kita ada yang ditanyakan ada yang mau koreksi kalau ada dari kata-kata saya yang salah salah menjelaskan itu ya enggak papa di koreksi melalui di koreksi kalau ditanyakan melalui kolom komentar itu teman-teman jadi untuk bahasan support resisten kita selesaikan kita selesaikan maka jangan lupa subscribe jika memang ini bermanfaat untuk teman-teman itu Oke selamat malam let's make profit